Beralih ke informasi lainnya, pemirsa LPD Desa Adat Jimbaran kembali menyerahkan bantuan dana sosial senilai 1 miliar lebih di Wantilan Lile Karya Desa Adat Setempat. Bantuan dana sosial yang diserahkan langsung Bendesa Adat Jimbaran Made Budiarte bertujuan untuk lebih mendekatkan keberadaan dan transparansi LPD kepada masyarakat selaku pemilik LPD Desa Adat Jimbaran. Desa Adat Jimbaran senilai 1 miliar rupiah lebih terbagi pada 17 item penerima diantaranya asuransi dan deposito bagi pemangku Kayangan Tiga, Pura Ulun Sui, 14 Pura Pakidah Desa, Biasiswa TK, SD, dan SMP, Bantuan bagi masing-masing Pura, Bantuan dana pembangunan kepada 13 banjar di Desa Adat Jimbaran, Sekesantis, Kegong, Pecalang, Hansip, Kakak Miskin, dan Santunan Kematian. Kepala LPD Desa Adat Jimbaran Ketut Nuriana menjelaskan, Bantuan dana sosial LPD Desa Adat Jimbaran merupakan bantuan rutin yang diserahkan setiap tahunnya yang bersumber dari laba atau keuntungan LPD. Laba LPD diposkan kepada 5 bagian yakni 60% untuk pemupukan modal, 20% dikembalikan kepada Desa Adat untuk pembangunan fisik dan non-fisik, 5% sebagai dana pemberdayaan, 10% dialokasikan untuk dana motivasi untuk jasa produksi bagi pegawai LPD dan 5% diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk dana sosial. Penyerahan dana sosial LPD Desa Adat Jimbaran juga telah sesuai komitmen bersama Benda Desa Adat Jimbaran dalam upaya mendekatkan dan transparansi pengelolaan LPD Desa Adat Jimbaran. Penggunaan dana sosial itu mengacu kepada Pergub yang terbenarnya adalah untuk kegiatan sosial, budaya, dan polis lainnya. Bagaimana itu kita realisasikan pada hari ini untuk kegiatan yang namanya pemuda waraga, kemudian untuk pertahanan keamanan antara ANSI, pecalang, kita berikan bantuan, kemudian untuk pemangku sebagai untuk penerusan kendis kalanya, kemudian untuk penataan-penataan sebagai pemilik daripada lembaga ini untuk pengembangan budayanya, kemudian pemuda olahraganya lewat STT sebagai bentuk perwujudan dari realisasi dana sosial sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam petang. Hal senada dinyatakan Benda Desa Adat Jimbaran, Mada Budi Arte. Selain sebagai upaya mensosialisasikan berbagai program dan jasa di LPD Desa Adat Jimbaran, terlebih lagi LPD merupakan milik krama Desa Adat Jimbaran. Penyerahan dana sosial LPD Desa Adat Jimbaran telah sesuai dengan visi misinya selaku Benda Desa Adat. Mada Budi Arte juga menjelaskan pola penyerahan dana sosial LPD Desa Adat Jimbaran digelar di Wantilan Desa. Sebelumnya penyerahan dana sosial dilakukan di kantor LPD sebagai upaya sinergitas Desa Adat dan LPD. Untuk lebih mendekatkan ke masyarakat, untuk lebih transpanansi keterbukaan kepada masyarakat, dan untuk mengenalkan, mendekatkan LPD Desa Adat Jimbaran, jadi kita buatkan acara sekalian, jadi bersatu LPD Desa Adat, jadi karena LPD itu adalah milik Desa Adat, kita buatkan acara momen ini pada hari ini dalam rangka penyerahan dana sosial itu sendiri. Nah kemudian untuk yang menerima, jadi dana sosial pada hari ini, sesuai dengan visi dan misi, jadi dan misi yang kita sampaikan ke banyak-banyak waktu menjadi calon, kita sudah wujudkan hari ini di secara total keseluruhan hampir 1 miliar lebih. Penyerahan bantuan dana sosial LPD Desa Adat Jimbaran di Wantilan Dila Karya Desa Adat Jimbaran juga dihadiri Lurah Jimbaran Ketut Rimbawan, tokoh masyarakat dan ratusan warga Desa Adat Jimbaran.